kalau Svelte kenapa dia bisa pakai DOM karena dia compile jadi dia tidak menggunakan virtual DOM yang dia lakukan adalah di belakang layar dia menulis banyak fungsi-fungsi javascript yang tidak kita tulis secara eksplisit jadi dia tulis macam-macam untuk mengubah ini, jadi ketika ada button click dan berubah warna dia tinggal memanggil fungsi yang getter setter tadi seperti tadi itulah kira-kira bedanya jadi secara kalau di react mereka beratnya pekerjaan terberatnya adalah melakukan rendering atau mencari perbedaan antara virtual DOM sama DOM, habis itu dirender kalau Svelte beratnya adalah di kompilasinya jadi ketika kompilasi dari kode yang kita tulis ke kode javascript yang dieksekusi itu berbeda jauh dan proses kompilasinya itu yang secret source-nya dari Svelte sementara secret source-nya dari react adalah virtual DOM selamat menikmati